Intro Saudara dan saudari terkasih Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 7 sampai 12 Mintalah maka akan diberikan kepadamu Carilah maka kamu akan mendapat Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu Karena setiap orang yang meminta menerima Dan setiap orang yang mencari mendapat Dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti Atau memberi ular jika ia meminta ikan Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu Apalagi bapamu yang disurga Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya Segala sesuatu yang kamu kendaki supaya orang perbuat kepadamu Perbuatlah demikian juga kepada mereka Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan Dan tekun melaksanakannya Sabdamu adalah jalan Kebenaran dan hidup kami Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran warta kabar sukacita Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 7 sampai 12 Mintalah dan itu akan diberikan kepadamu Carilah dan kamu akan menemukan Ketuplah dan pintu akan dibukakan untukmu Untuk setiap orang yang meminta menerima Dan orang yang mencari menemukan Dan bagi orang yang mengetuk pintu akan terbuka Siapakah diantara Bapak yang akan memberikan batu kepada puteranya Ketika dia meminta sepotong roti Atau ular ketika dia meminta ikan Jika kamu tahu bagaimana memberikan apa yang baik kepada anak-anakmu Bapak di surga akan memberikan hal-hal yang baik kepada mereka yang meminta darinya Saudara dan saudari terkasih Lakukan kepada orang lain apapun yang kamu ingin mereka lakukan kepadamu Ini adalah hukum para nabi Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus Dalam permenungan ini Kita mohon kepada Tuhan Agar Tuhan mengajari diri kita untuk berdoa Permenungan kali ini saya bagi dalam tiga bagian Pertama Jalan menuju kekudusan Sekali lagi kita dihadapkan pada prinsip dasar pengudusan kita Dia harus makin besar Tetapi aku harus makin kecil Kristus harus menjadi lebih utama di dalam hidup kita Itulah tujuan doa yang tulus Jika doa itu terdiri dari percakapan pribadi dengan Yesus Yang melibatkan hati, pikiran, dan kemauan Mungkinkah kita mencari kekudusan Tanpa harus dengan tegas memutuskan untuk berlaku setiap hari Bahkan sepanjang hidup kita dalam doa Lalu bagian kedua Percaya seperti anak kecil Mengapa prospek kekudusan pribadi kita Tampak begitu aneh bagi kita Mengapa kita begitu enggan untuk percaya kepada Tuhan Bahwa Tuhan yang maha kuasa Yang menciptakan kita dari ketiadaan Juga dapat menucikan kita Mungkin bagian yang mengecilkan hati kita adalah Keengganan kita untuk terjun langsung ke bagian pengurusan Yang bergantung pada diri kita Tetapi bahkan di sini Kristus mendorong kita untuk berdoa dengan keyakinan Jika kamu yang jahat Tahu bagaimana memberikan apa yang baik kepada anak-anakmu Terlebih lagi Bapamu di surga Akan memberikan hal-hal yang baik kepada mereka yang memintanya Saudara dan saudari terkasih Akankah kasih karunianya mengecewakan kita Jika kita meminta kekudusan dengan kepercayaan penuh Dan keyakinan seperti anak kecil Saudara dan saudari Bagian ketiga Kombinasi yang luar biasa Doa, kekudusan, dan kesuburan kerasulan Secara intrinsik terkait satu dengan yang lain Jika kita sebagai rasul awam Ingin melihat buah dalam semua upaya kerasulan kita Kita tahu itu akan bergantung sebagian besar Pada tingkat kekudusan kita Tingkat persatuan kita yang nyata dengan Tuhan Sejauh mana kehidupan ilahinya mengalir melalui kita Kehidupan ilahi itu Yang diberikan kepada kita dalam baptisan Dan ditingkatkan melalui kehidupan sakramental kita Dapat meningkatkan Atau ditingkatkan setiap hari Dalam doa pribadi Dimana rasa haus kita akan Tuhan tidak dipadamkan Melainkan meningkat besar Saudara dan saudari Kita harus selalu berdoa Karena doa menjadi rahasia kesucian dan kesuburan kerasulan kita Doa terus menjadi kekuatan terbesar di bumi Doa harus menjadi pusat dari pencarian kita Akan kekudusan Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus Semoga kita mau terus memperbarui tekat kita Untuk membuat waktu dua harian Dan memastikan bahwa dua harian ini Menjadi bagian dari rutinitas kehidupan kita Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda Allah adalah kebenaran Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda